Halo, Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Kembali lagi di channel youtube Kebun Cili Hari ini Kebun Cili berbagi tentang macam-macam atau jenis kindapsus yang Kebun Cili punya Serta kita akan membahas tentang media tanam dan perawatannya Simak videonya sampai beres ya teman-teman Intro Ada beberapa jenis yang masuk golongan skindapsus piktus Seperti tanaman ini, Exotica Ada juga yang masuk jenis skindapsus treubi Nah, ini yang pertama kita ulas dulu dari skindapsus piktus Exotica Daun muda skindapsus Exotica ini Ini warnanya lebih muda hijaunya daripada yang daun tua Teman-teman bisa lihat ya Daun tuanya kontras warnanya antara silver itu lebih kontras Kalau yang daun muda antara silver dengan hijaunya itu tidak seberapa kontras Dan ini kenapa menggulung Ini batang yang baru Kebun Cili tancapin Jadi kalau teman-teman mau perbanyakan tinggal potong kemudian ditancapin gitu aja kan Nah ini masih menggulung berarti dia belum membentuk akar sejati Dan juga kalau hawanya terlalu panas Tanaman skindapsus itu dia cenderung daunnya juga menggulung Exotica ini mirip banget dengan tanaman silver splash dan silver lady Nah, kalau yang ini Ini Kebun Cili punya Punyanya yang silver splash Silver splash seperti ini Untuk silver splash dan silver Exotica Ini daunnya mirip banget Cuma warna daunnya aja yang berbeda sedikit Nah, ini kita sandingkan ya Kalau teman-teman sandingkan seperti ini Jadi nampak Coraknya Untuk Exotica itu hijau di tengahnya Dia lebih lebar daripada yang silver splash Silver splash, corak hijau di tengahnya itu lebih kecil membentuk garis Dan silvernya lebih banyak warna silvernya Untuk daun tuanya coba kita sandingkan ya Nih, teman-teman bisa lihat perbedaannya Ini sama-sama daun tuanya Kemudian yang ketiga ada Skindapsus Silver Hero Nah, ini silver hero Teman-teman bisa perhatikan untuk silver hero platinum Untuk coraknya memang tidak ada Jadi nggak ada kontras corak daunnya ya Kalau kita sandingkan dengan Skindapsus Splash dan Exotica Dia nampak tidak bercorak Tapi memang warna daunnya cenderung berwarna silver Kemudian lanjut yang keempat ya Yang keempat ini Ada tanaman Skindapsus Argerus Tapi masih mungil Mungil banget Argerus ini warna hijaunya Hijau pekat sekali Hijau tua Juga teman-teman bisa perhatikan ya warnanya Ini masih anakan ya Ini masih baby Untuk menuju lebar daun Seperti teman-teman lainnya itu Mungkin butuh waktu beberapa bulan Oke, yang kelima lanjut ya Nomor lima ada Silver Cloud Aduh, cakep banget Ini salah satu tanaman Skindapsus Favorit kebun cili Karena warna silvernya itu Dia seakan-akan menyala Apalagi kalau di foto Di foto itu warna silvernya nampak Menyala Nampak dominan gitu Jadi kontras warna antara silver Dengan hijaunya Itu sangat kontras sekali Kalau yang lainnya itu kan Warnanya silver Sekedar silver aja Dan gak Apa namanya Gak Gak secerah ini Gak senyalah ini Silvernya hanya Silver biasa gitu kan Kalau silver cloud itu Silvernya benar-benar nyala Jadi sangat bagus sekali Untuk yang Skindapsus Argyreus Yang baby itu ya Mau tau dia Dari daun sekecil itu Bisa sampai Daun yang besar Seperti temannya Seperti segini nih Berkiraan berapa bulan Di episode selanjutnya Insya Allah nanti kita akan Bahas tentang Masa pertumbuhannya Oke, setelah Skindapsus Victus Kita akan lihat Contoh dari Skindapsus Treuby Ini ya gambarnya Kita ke Skindapsus Treuby Moonlight dulu ya Moonlight ini Sudah umum Atau biasa kita sebut Dengan Sirih susu Ini dia Sirih susunya Teman-teman bisa lihat Coraknya Pertumbuhan Sirih susu ini Memang lambat sekali Jadi Perkiraan Satu tahun itu Dia baru bisa Satu pot Satu pot Ukuran 25 27 lah Satu pot ukuran 27 Itu Satu tahun Dia bisa menuhi itu Dan yang terakhir Ada Skindapsus Treuby Nearly Black Atau biasa Orang sebut Skindapsus Treuby Black Ini gambarnya Dan ini bentuk aslinya Warna daunnya Cenderung gelap Daun Daun tuanya Itu memang Dia cenderung Kehitam-hitaman Hijau Kehitam-hitaman Atau hijau tua banget Cuma ini Defect ya Ini ada Cacatnya Ini daunnya Nah teman-teman Perhatikan Antara Moonlight Dengan yang Black Jarang suka Orang skindapsus Yang black Karena memang Dia gak ada coraknya Cuma polosan Warna Hijau tua Gitu aja Tapi kalau dia Sedikit rimbun Gitu bagus Karena warnanya itu Warna gelap Gelap banget Dan jarang dimiliki Oleh Warna tanaman Dan untuk Perawatan tanaman Skindapsus Itu sangat mudah Sekali ya Teman-teman Cuma Memang Dari berbagai macam Skindapsus ini Pertumbuhannya Ada yang cepat Ada yang lambat Dan ada yang lambat Sekali Untuk Penyiramannya itu Kebun cilik Siram setiap hari Kemudian Dia ada di bawah Naungan Yang terang Tapi tidak terkena Sinar matahari Langsung Agar daunnya Tidak menggulung Untuk media tanam Media tanamnya Kebun cilik Pakai Media tanam standar Yang biasanya Dipakai untuk Tanaman lainnya juga Yaitu Tanah Campuran dari tanah Sekamentah Humus Dan kuhe Dan juga bisa Ditambahkan Media Mos Lumut Bisa ditaruh Atasnya saja Untuk menambah Kelembaban Atau media Fullnya Pakai lumut Bisa Kemudian Untuk Pemupukan Pemupukan Yang paling cepat Tumbuhnya Skin dapsus Exotica Skin dapsus Exotica Kebun cilik Sudah Sampai Rimbun Seperti ini Jadi Sudah banyak Sudah berpot Untuk yang Siri susu Atau skin dapsus Drowby Moonlight Coba Ini Satu tahun Awalnya Dua daun Satu tahun Sebesar pot Itu Dan untuk Teman-teman Yang mau Adopt Skin dapsus Exotica Teman-teman Bisa Follow Di ig Kebun cilik Yaitu Add Kebun Dap Cilik Sampai 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 Sampai